Bahwa rencana jahat terdakwa Freddy Sambu S.H.S.I.K.M.H untuk merampas nyawa korban Nofriansa Yosua Hutabarat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Turen 3 nomor 46 juga diketahui oleh saksi Putri Candrawati. Namun, bukannya membuat terdakwa Freddy Sambu S.H.S.I.K.M.H dan saksi Putri Candrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk menurunkan perlaksananya niat jahat akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama Mantan Kadir Kropang Polri, Freddy Sambu telah menjalani sidang perdana perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua atau Brigadir J di Pengadilan Negeri PN Jakarta Dilansir Tribun Timur, ternyata sebelum Freddy Sambu ada dua jenderal telah disidangkan di PN Jakarta Selatan Keduanya berpangkat Komjen atau Jenderal Bintang 3 Pertama yaitu kabar reskrim 2004-2005 Komjen Suyidno Landung Polisi Bintang 3 diseret ke pengadilan dalam kasus penyalahgunaan WN pada saat menangani kasus pembobolan Bank BNI dengan tersangka Adrian Wawo Runtung Suyidno difonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Oktober 2006 dan ditahan di Markas Besar Polri Kemudian PN Jakarta Selatan juga pernah menyidangkan perkara korupsi yang menyangkut mantan Kepala Barreskrim Mabes Polri Komjen Susno Dwaji pada tahun 2011 silap Susno diadili dalam dua perkara pidana yaitu penanganan kasus PT Salma Arawana Lestari S.A.L. di Pekanbaru, Riau Dalam kasus ini dia dituding menerima 500 juta rupiah dari haposan Huta Galung Kasus kedua dia dijerat dalam korupsi pengamanan Pilkada Jabal Ketua Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan Caris Mardianto mempunyai Susno 3,5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih